Oke Pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial bagaimana cara mengatasi game PCSX2 atau game PS2 di PCSX2 yang sound effectnya atau mungkin musiknya itu hilang gitu dan mungkin kalau kalian pertama kali buka gamenya gitu atau mungkin kalian boot gamenya itu ada tapi setelah kalian load dan kalian masuk ke gamenya itu nggak ada gitu untuk sound effectnya gitu. Di sini kita akan coba dulu lihat contohnya kayak gimana ya. Di sini kita akan jalanin aja gamenya, kita akan pilih aja yang fast gitu, nggak usah yang full. Dan di sini sebenarnya nggak ngaruh sih yang mana yang kalian pilih gitu dan di sini kita hanya akan melihat aja contohnya kayak gimana. Dan di sini untuk musiknya ada gitu ya dan musiknya juga jalan gitu ya, cuman di sini kita akan skip aja. Cuman saat saya di sini klik tombol manapun gitu ya karena di situ ada tulisan press any button, ini untuk suaranya tuh nggak keluar gitu. Di sini kita akan pilih aja gitu ya, di sini kita akan coba untuk load game, di sini kita akan pilih gitu ya untuk gamenya. Dan di sini untuk audionya tuh nggak ada gitu. Kan di sini misalnya jalan-jalan gitu ya untuk buka item dan sebagainya tuh nggak ada gitu untuk suaranya gitu. Dan sebenarnya masalahnya ada pada limiter gitu ya. Jadi limiter di sini kalian bisa melihat di sini ya untuk limiternya. Di sini limiternya saya matiin gitu ya. Jadi kalau nggak di limit, ini bakal jadi gede gitu fpsnya. Tapi tergantung juga dari laptop atau PC kalian, kuat atau nggak. Kalau laptop saya lumayan bagus gitu untuk jalanin PCS X2. Jadi di sini fpsnya sekitar 120 atau kalau di sini tentu bisa 200 atau 300 gitu. Dan itu yang membuat gamenya menjadi hilang gitu untuk sound effectnya. Mungkin karena suaranya nggak diproses ya saat kalian membuka gamenya gitu. Dan untuk cara mengatasinya adalah kalian kalau misalnya kalian masih tetap pengen gitu ya untuk pakai limiternya. Kalian bisa matiin dulu limiternya gitu ya. Di sini untuk limiternya, di sini saya udah ganti ke normal gitu ya. Di sini saya udah pencet F3 gitu untuk matiin limiternya. Kalian bisa exit dan kalian bisa klik system terus kalian klik yang boot lagi gitu ya. Fast gitu. Pilih aja yang fast atau yang full nggak jadi masalah sih ya. Dan setelah itu seharusnya untuk audionya bakal balik lagi sih ya dengan sound effect-sound effectnya gitu. Dengan musiknya juga gitu. Dan di sini untuk di bootnya, untuk audionya ada, di gamenya pun nanti bakal ada gitu. Dan setelah kalian boot gitu ya tanpa limiternya nyala, kalian di sini bisa langsung nyalain limiternya. Dan suaranya masih tetap ada gitu. Di sini ya kan. Dan di sini juga kalian bisa mendengar untuk audionya dan sound effectnya udah balik lagi gitu ya. Di sini kita akan load saja. Dan di sini kita akan langsung buka gitu ya untuk gamenya. Di sini limiternya udah dibuka gitu ya udah max gitu. Udah nggak ada limit sama sekali. Dan kalau jalan ke sini misalnya, udah jalan ke sini ini bakal jadi cepet banget gitu. Dan mungkin karena saya lagi rekam juga gitu atau lagi record juga jadi cuma 60 fps-nya. Kalau di tempat yang kosong ini bisa sampai 200 fps-nya. Dan saya main scene megamit NC3 ini jujur ini larinya tuh kayak jogging gitu. Jadi limiternya saya matiin biar larinya kenceng gitu. Jadi ya biar menghemat waktu saya aja sih main game ini gitu. Dan ini jadi intinya cukup gitu doang sih ya. Cukup kalian matiin untuk limiternya gitu. Tinggal kalian pencet F3 aja tergantung dari shortcut PCSX2 kalian. Tinggal kalian matiin limiternya. Kalian bisa ke config. Kalian bisa ke video terus ke Windows setting ya. Buka Windows ya. Di GS mungkin ya. Di GS setting gitu ya. Di sini ada frame limiter-nya. Kalian bisa klik untuk yang disable frame limiting-nya. Untuk di uncheck ini berarti kalian bakal ngelimit gitu ya untuk speed-nya. Kalau dicek berarti bakal dibuka gitu untuk limit-nya gitu. Nah limit ini tujuannya adalah untuk ngelimit gamenya biar nggak speed-nya tuh 200%. Jadi biar kalau misalnya kalian lari gitu biar ya biar terkendali aja sih. Cuman tergantung juga penggunaannya gitu. Kalau saya untuk battle yang ya bisa dibilang tedious gitu. Atau mungkin boring gitu. Atau mungkin repetitive kayak ya sih megamitensei ini. Apalagi ada random encounter gitu. Jadi saya pake disable frame limiting-nya ini saya nyalain gitu. Dan ini jadi cukup segitu doang sih untuk videonya. Setelah itu kalian setelah matiin untuk frame limit-nya. Kalian bisa close gamenya. Kalian bisa buka lagi gitu ya. Tapi jangan di resume atau mungkin jangan dilanjutin. Karena sound effect-nya nggak akan balik gitu. Kalau kalian resume ini. Atau mungkin load set ya. Itu nggak akan balik gitu untuk audio-nya. Jadi kalian harus reboot gamenya gitu ya. Baik itu fast atau full. Nggak jadi masalah. Dan setelah itu kalian klik yes aja. Kalau ada dialog yang kayak gini kalian yes. Dan udah gitu nanti kalian bakal balik lagi untuk audio dan sound effect-nya gitu. Dan ini jadi cukup segitu doang sih untuk videonya. Dan thanks for watching. Bye-bye. Terima kasih.